Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi channelnya Mastery QQ Nah ini saya mau perkenalkan bahan ini Ini bahan ini pengganti CMC Pengental buat dilembung Ini saya gak memakai bahan-bahan kimia Dan saya menggunakan ini Saya menggunakan soklin Dan ini daun kembang sepatu Nah ini kembang sepatu ini Udah pernah menjadikan duit Sebelum saya mendapatkan itu Bahan-bahan, racihan bahan kimia yang buat bubble itu Saya dulu menggunakan ini juga Ini juga saya jual dulu balon ini Nah ini awalnya Kita Masukin dulu Ke ember Ini saya pakai air Ini saya menggunakan dua ember Yang satu ntar buat soklin ini Yang satu buat racikan ini Kita coba dulu Kita buat Kita ambil daunnya Kembangnya juga gak apa-apa Masukkan disini Di ember Kalau menggunakan daun kembang sepatu ini Juga banyak daunnya Tapi sekarang udah agak susah Ini pengganti pengental Kalau pakai soklin doang Tidak bisa ini 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 di gecek-gecek gini Ini caranya Kita ambil Itu Pengentalnya Gini Kalau bagus Ini dihendepin Semalem Airnya Kita gecek dan dihendepin Semalem Ini ya Mempersingkat waktu Nah ini Kita ambil airnya Kita gecek Gini Dan ntar kita tes Yang gak pakai Daun ini Dengan soklin Soklin doang Kita tes Soalnya pakai soklin Itu sudah Mengandung Ada soda asnya Juga sudah Pakai soklin Ini bubuk Airnya Gini Kalau bisa ya Sampai satu malam Dindepin Ini yang diambil Airnya doang Ntar daunnya Disaring Biar Bersih Yang diambil Airnya doang Ini Gini Saya jualan balon Pakai daun ini Ya udah Hampir satu tahunan Juga udah ada Lebih Bikin balon gelembung Pakai daun Kemang sepatu ini Keunggulannya Pakai daun kembang sepatu Itu gak mudah pecah Balonnya Balonnya gak mudah pecah Sudah Ini air yang Belum kukasih Daun ini Kita kasih soklin Airnya Airnya Kita aduk Ini pakai setik balon Kita aduk Kita coba Kita coba Kalau gak Gak pakai pengental ini Gak pakai pengental daun Ini Ini gunanya buat pengental Kita coba Kalau cuma pakai soklin tuang Bisa gak gelembungnya Gak bisa Bisa tapi cuma Dikit Gak bisa Ntar kita campur Kita campur Dengan pengental ini 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 yang enggak pakai daun cuma soplit doang soplit doang belum campur dengan daun ini daun ini pecah enggak bisa kita campurin ini yang udah pakai daun kembang sepatu cairanya ini dengan rinso kita campur kita aduk ntar tinggal disaring airnya kalau enggak rinso sabun colek ekonomi juga bisa eh kita remetin lagi daun lagi eh biar menyatu habis itu kita coba dulu kalau lebih bagus ditunggu pakai semalaman Nih kita coba Oh ini hasilnya ini gunanya daun kembang sepatu itu buat pengental kita coba deketin dulu biar kalian pada tahu ini cairanya kental kita coba pakai setik gede lubang begini hai 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 oke lihat início jadi ha ha Ah Kita gede Ini yang kecil Juga ada Tuh Oke Nah Pakai tiupan balon Ini bubble Kita coba Tuh Tuh Ini hasilnya Bagus Eh Eh Bisa gede juga Ya sekian dari saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih